Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Panceng amat nyawet nih Gue curiga abis pada makan nasi tumpeng nih Puasa sekarang masuk hari ke 10 Bener? Mau nya berapa ya? 15? Telepon MOI Tetep aja sama, tetep hari ke 10 Gak bisa ditambah-tambahin Sembarangan aja Biasa kegiatan Bulan puasa yang saya lakukan adalah Membeli kolak Jadi Di tempat saya ada kolak Namanya kolak Pominah 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 itu adek kakak Kakaknya itu plus Mina Karena adeknya Min, kakaknya plus Dia jualan kolak udah terkenal Berdiri sejak gak kebagian bangku Jadi kalau orang beli kolak itu Di rumahnya dia ngantrinya bisa 3 kilo Jadi kalau saya ngantri sekarang Nanti dapetnya lebaran kedua Nah makanya saya bangun Udah langsung ngantri kolak Disitu terkenal dengan kolak pisang Pas ngantri, ngantri, ngantri Pas saya ketemu sama Pominahnya Pominahnya langsung ngelayanin Saya bawa mangkok Dipulangin Karena biasanya mangkok ayam ini mangkok kuda Pominah tersinggung Saya bawa Saya kasihin Waktu Pominah mau nyendok Itu pisang ke mangkok Dia langsung begini Kok hormat, Pak? Iya Karena ini pisang raja Dapet satu porsi Saya pesen lagi Satu porsi lagi, Pak Diambil lagi di kantong plastik Desendok, ditaruh Lah, Pak Kok gak hormat? Kan pisangnya pisang raja Ini rajanya raja copet Iket lagi Set Siapa itu? Hahaha Terus Saya bilang Pok Atuh lagi deh, Pok Tiga Oh, iya Set Diambil Dimasukin Masukin kantong plastik Dikat, kasihin saya Wah, ini bukan pisang raja, Pok Eh, pisang bulu Enggak, pisang raja Lah, kok berbulu? Ini raja dangdut Wah Saya pulang Saya diomelin Memang saya Ngapain beli kolak Banyak-banyak Lu kerjanya beli makanan banyak Ntar yang dimakan Cuman sedikit Kita itu selama bulan puasa Jangan hidup bermewah-mewahan Justru harus dengan pola sederhana Ada tunjang, ada perkedel Itu udah sederhana Ada otak, ada jantung Ada daging kering Udah sederhana Begitu kan, Mak? Bukan begitu Maksudnya Kita harus makan yang murah meriah Asal 2M Kalau 3M lagi Buang air, repot Jadi Saya pas buka Emak saya Langsung menerapkan pola sederhana Buka puasa Kasih Ikan asin Saya makan Pas malam Abis trawe Emak saya ngasih makan lagi Ikan asin Pas sahur lagi Saya dikasih lagi Ikan asin Pas pagi-pagi Saya dipanggil Emak saya Komeng Saya nyaut Mew Daripada ngurusin Sepak bola Indonesia Sepak bola Indonesia itu Sering banget berantem Sama kayak gue Dengan cewek gue Tiap hari berantem Rebutan sisir Rebutan catokan Ikat rambut Hairdier Bando Ya ampun Sepak bola kita itu Menurut gue Sama kayak Cewek dateng bulan Ribet Gampang emosi Sulit dimengerti Gimana gak ribet gitu kan Kalau sepak bola Campur sama politik Contohnya Gelora Senayan Itu kan buat main bola Kenapa dipake kampanye politik Iya kan Jelas-jelas namanya gelora Gelenggang olahraga Bukan gelatik Gelenggang politik Makanya gue gak mau Misalnya jadi ketua PSS ini ya Gak ada pengurus dari politisi Kenapa? Ribet Gampang emosi Sulit dimengerti Iya kan? Kalau menang nih Kalau menang Itu kemenangan partai kami Kalau kalah Salah pelatih Pemain Penonton Tukang kartis Tukang kebot Semuanya Enak banget hidupnya Terus gini ya Gue ngomong gini Karena gue cinta Sepak bola Indonesia Gak percaya Dada gue dibelah Keluar gambar Burung Garuda Tangan gue dibelah Keluar tulisan Marcus Sorison Kaki gue Bambang Pamungkas Kenapa diem Nungguin yang lucu Bayar kagak Mau lucu Enak banget hidup lo Bayar kagak Iya kan? Bayar kagak Mau lucu Masuk TV lagi Enak banget hidup lo Sepak bola itu Olahraga yang gue cintai Selain judo Karate Karambol Ular tangga Kita punya Dua timnas ya Dua liga Dua ketua Yang pertama PSSI Versi Viva Apa PSSI versi Viva football Satu lagi Versi Viva Ada dua liga Kan kasian pemainnya Bingung Bro Lo liga mana bro Gue liga di sono Liga A Lo liga B Lo liga mana Dengan siapa Semalam berbuat apa Yolanda Kok Kayak lagu ya Kayak lagunya Maroon 5 Oh bukan Kita kalah dua kali Dari Malaysia Negara nyanyi siapa Siti Nur Hayati itu Nur Hayati apa Nur Kolis itu ya Bodo amat ya Gue gak kenal ini Kita kalah dua kali gitu Nonton TV itu kan Itu gue kesel banget Itu kan Itu TV bikin gue lempar Pakai sisir Pakai catokan Tiket rambut Hairdier Bando Ya ampun Gue suka nonton bola ya Waktu itu di rumah Gue menonton bola Arsenal lawan Liverpool Featuring Featuring Semen Padang Iya Sama mamah gue Menonton itu berantem Rebutan remote Menonton TV Remotenya hilang Diumpetin Remotenya ketemu TVnya hilang TVnya ketemu Antena hilang Antena ketemu Mamah gue hilang Udah hilang Bawa remote lagi Itu Gak enak ya TV ketemu Antena ketemu Remote ketemu Yes Mati lampu Lampu nyala Bolanya habis Nyesek ya Itu kan sama Kayak kita udah jatuh Ketimpa tangga Mau bangun Eh digigit anjing Kita kabur keluar Malah diserempet beca Mau marah Ditabrak tukang roti Sakit Mau berobat Dokternya meninggal Kita pulang Dokternya hidup lagi Sampai rumah Mamah gue hilang lagi Udah hilang Bawa remote lagi Oke sekali lagi Terima kasih Capres idaman Apa sih Ya Gue itu gak suka ya Kalau capres itu Waktu kampanye Kebanyakan janji Ya misalnya kayak Kalau saya terpilih nanti Sekolah gratis Gratis gigi lu Sekolah bayar aja Banyak bungutan sana sini Sekolah bayar aja Gurunya jarang gajian Sekalinya gajian dipotong Kalau protes dipecat Kasian gurunya Apa itu capres mikir Sampai sini Enggak men Keren gak gue Sekolah gratis Sekolah gratis Itu menurut gue Gak mungkin Anggeplah sekolah gratis ya Tapi ada seragam Ada buku-buku pelajaran Dan gue yakin Itu gak mungkin gratis Takutnya malah mahal Misalnya gini Ibu bapak Orang tua murid Sekolah gratis ya Tapi Ibu harus beli Seragam sekolah Empat setel Delapan juta Buku pelajaran Sepaket Enam juta Kalau ngambil rapot Bayar dua juta lima ratus Bu ya Kok mahal pak Belum bu Ada lagi bu Jadi gini nih Sekolah kita kan Gak punya WC nih Jadi setiap siswa Wajib menyumbang Batako lima puluh biji Semen tiga ton Sama pasir Setengah gerobak Jangan lupa Gorengan sama kopi Buat tukangnya Malah jadi mahal Jadi aneh Ada juga misalnya gini Kalau saya terpilih Berobat gratis Ya betul gratis Karena setiap ada orang Daftar ke rumah sakit Selalu ditolak Ngomongnya Sorry nih Rumah sakit penuh Aduh maaf nih dokternya Arisan Aduh maaf nih Maaf nih suternya lagi keramas Kan gak gitu Iya kan Malah ada orang sakit Dateng malah ditolak Bukannya diobatin Tapi dicuekin Iya terus malah dia Sakitnya tambah parah Bahkan gak sedikit yang meninggal Apa itu capres mikir sampe sini Enggak men Keren Kalau lucu Gampang Keren susah ya Terus gini ya Nanti misalnya gue jadi presiden ya Gue gak mau Ada menteri gue yang rangkap jabatan Misalnya menteri juga Tapi ketua partai juga Gue gak mau Pokoknya itu menteri gue Cuma ngurusin negara Sama rakyat Gak ngurusin partai Tepok tangan buat Metro TV Iya Iya Karena buat gue Harusnya dia kerja buat negara Gak ngurusin partai Misalnya dia bilang Gue bisa kok Kerja rangkap Double-double gitu Jabatan Oke memang bisa Tapi gak akan fokus Itu sama kayak Lu naik motor sambil SMS-an Bisa-bisa Tapi gak akan fokus Sekarang oke lah selamat Besok nabrak tiang listrik Emang lu tau? Enggak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi begini teman-teman Saya tuh Tiap kali lebaran Pasti saya pulang kampung Saya pulang kampung Tempat saya di Larantuka Di Flores Timur Nusa Tenggara Timur NTT Ada uniknya tuh Di sana setiap tahun Tiap kali mau lebaran Itu kami pasti ada Pawai takbiran Di sana itu mobilnya itu Mobil-mobil pickup sayur Pickup ikan Nah malam takbiran Itu tiba-tiba itu pickup itu Dikasih hiasan-hiasan Tiba-tiba sudah ada masjid Saja di belakang tuh Dan Saya tuh ada di salah satu Di salah satu pickup sayur itu Wah naik malam Kemudian Balapan itu Baru satu kilo Itu kubah hilang Dan kemudian teman-teman Biasanya momen puasa Dan momen lebaran Yang sudah kita lewati ini Itu adalah momen-momen Dimana Pedagang itu sering Menaikan harga sembako Menurut saya wajar ini Menurut saya Menurut saya Setelah saya berpikir lama gitu Saya berpikir bahwa ini wajar Karena memang pedagang itu Tiap kali hari raya itu Mereka itu tidak dapat THR Cara mereka untuk dapat THR Ya mereka naikkan harga barang Nah di sisi lain PGW dan karyawan ini kan dapat THR Akhirnya mereka harus membeli sembako Dengan harga yang lebih Sebenarnya seimbang gitu Masalahnya adalah Kalau kita bukan PGW Dan kita bukan pedagang Dan kita tidak dapat THR Nah di saat masyarakat yang lain Itu yang tidak dapat THR Berpikir susah itu Disitulah pemerintah turun tangan Pemerintah turun tangan Itu dengan kegiatan mereka Yang namanya operasi pasar Jadi pemerintah itu sering operasi pasar Tentang bahan-bahan sembako Agar sembako itu Tidak melambung tinggi Bisa stabil harganya Nah contohnya seperti Berita yang berikut ini Bulog NTT Sudah gelontorkan 4712 ton beras ke pasar Jadi selama bulan puasa Dan lebaran itu Kurang lebih sudah 4712 ton Kemudian Kalau kalian tahu Kalian pernah makan beras bulog Disini ada yang pernah makan beras bulog Belum pernah ya Kalian orang kaya semua ya disini Jadi saya itu besar itu Saya itu dibesarkan itu dengan beras bulog Pokoknya bulog tiap kali Kalau mau turunkan ini apa Beras begitu dia kasih ke keluarga kami Eh coba kalian makan Kalau kami masih hidup Oh berarti layak untuk masyarakat ini Nah kemudian teman-teman Ada lagi Beras *** itu yang dijual murah Murah sekali Program ini yang biasa kita kenal dengan namanya Beras Raskin Beras Biskin Atau Raskin Program Raskin Murah sekali Tapi kalau kalian beli satu kilo Raskin Itu datang itu setengah kilonya kerikil tuh Setengah kilonya kerikil itu Sumpah Setengah kilonya kerikil Itu kita Saya itu kan biasa yang bantu-bantu nenek Untuk ini tapis-tapis beras itu Begitu beras bersih Itu kerikil bisa pakai cor rumah loh Langsung bangun rumah Itu beras Itu beras murah sekali teman-teman Murah Seribu rupiah Sekarang itu dua ribu Dua ribu dua ratus Kalau tidak salah Itu murah sekali Dua ribu dua ratus Satu kilogram Itu saking murahnya Kalian kasih ke ayam Ayam tidak mau Ayam tidak mau Dikasih ke ayam Miskin sok-sokan sedekah Begitu Hingga ayam parah Parah Dan kalian tahu Kalian kalau perhatikan ayam cari makan tidak Ini ada yang unik dari cara ayam mengorek tanah untuk cari makan Persis seperti ini Gerakannya itu begini Dia akan begini Dia korek Set 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 Kemudian Dia akan mundur beberapa langkah Dia lihat Kalau ada dia totok Kalau tidak ada dia maju lagi Dia korek lagi Dia mundur lagi Dia lihat Maksud saya itu Kenapa harus dobel begitu Kenapa kau tidak lihat pas kau korek begini Begitu Kan bisa begitu Bisa Apa susahnya begitu Dia pakai begini dulu Baru dia mundur Dia lihat Maju lagi begini Dia mundur Dia lihat Ya kau begini saja Gitu Allah Ayam Sudah begitu dikasih raskin tidak mau Kemudian teman-teman Pemerintah kita itu di tahun ini Kita akan impor 1,5 juta ton beras Dari Vietnam dan Thailand Jadi kalau kalian sering makan beras bulog itu Mungkin kalian hafal Lancar berbahasa Thailand Mungkin Serta kap Mungkin bisa Mungkin Ketika saya baca berita ini itu Agak miris ya teman-teman ya Kita itu sampai Mengimpor 1,5 juta ton Maksud saya Kalau kita baca-baca yang dulu-dulu Itu waktu zaman saya SD itu Perasaan kami itu Perlajar Indonesia itu pernah Suasembadapangan Beras itu kita pernah sendiri Pernah produksi sendiri Pernah jual ke masyarakat sendiri Kita semua senang begitu Petannya juga kaya-kaya Kalian tahu kan itu di masa siapa? Di masa Pemerintahan Pak Soeharto Ada gambar Bapak mantan presiden kita begitu Yang begini dia Ada tulisan Seperti ini nih Seperti ini Nah Begini Saya pernah Zaman Tidak pernah Saya menemukan Gambar yang sama persis dengan ini Tapi dengan tulisan yang berbeda Yang ditanyakan itu kan Selalu pakai bahasa Jawa kan Yang ditanya itu Yang ditanya itu Cuman orang Jawa Cuman orang Jawa Kami orang timur Tidak pernah ditanya Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah saya menemukan gambar Itu kemudian dengan tulisan WPC Bagaimana kabar? Masih enak sepul zaman tuh Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Saya berpikir Kadang-kadang kalau kita Membandingkan begitu Kita harus relevan gitu Pernah di buku-buku kami Buku-buku kita itu Ada tulisan Indonesia itu Macan ekonomi Asia Macan ekonomi Asia Sekarang itu tinggal Macan kemayoran saja Cara orang tua kita itu Membandingkan ekonomi dulu Dan sekarang itu Ada yang Mereka kasih nama sendiri gitu Mereka kasih nama sendiri Ada yang mereka namakan Dengan namanya Kursberas Gaji yang didapat di tahun dulu Dengan gaji yang didapat sekarang Itu dibandingkan dengan Berapa banyak bisa dapat Beras gitu Jadi kalau gaji dulu 100 ribu Gaji sekarang 2 juta Ya sama-sama dibeli beras gitu Kira-kira mana yang lebih banyak Kalau mana yang lebih banyak Itu ekonominya lebih baik gitu Begitu Sesimpel itu gitu Untungnya Kalau tidak saham-saham kita itu Nanti melaporkannya akan begini Ya pemirsa sekalian Diberitakan Pandan wangi Siang ini melonjak Di penjualan sesi penjualan pertama Di atas rojo lele Sedangkan Ramos Super melemah Melemah 3 poin di angka 11.700 Karena serbuan hama werek Beras loh ya Beras Lu mau makan beras? Makan beras? Enggak dia gabahnya yang dimakan Jadi ditampak Beras buang gabah dimakan Kirain gede dari kerikilnya Abdur tadi Itu yang dibuang Jadi dia Selamat malam Jumpa lagi Lagi-lagi kita berjumpa Dengan saya Cak Lontong Salam lemper Anda sudah dibuat tertawa Saatnya Anda akan saya buat Untuk mikir Banyak yang bertanya-tanya Kenapa Cak Lontong Jarang tampil di stand-up komedi Di antara sekian banyak yang bertanya Itu lebih banyak Keluarga saya Termasuk saya Saya adalah orang yang suka introspeksi Kenapa saya jarang tampil di stand-up komedi Saya survei 80% jawabannya Karena saya tidak lucu Ini enggak fair Hanya gara-gara 80% Saya enggak diundang disini Ini enggak enggak fair Kenapa yang 20% Tidak diperhitungkan Tapi itu adalah survei Setengah tahun yang lalu Setengah tahun kemudian Sudah 100% Menganggap saya lucu Karena yang 80% tadi saya bunuh Nah ini saya senang Karena Anda menganggap saya lucu Berarti Anda merasa nyawa terancam Saya kasih tahu Walaupun saya tahu Wajah-wajah Anda ini Susah untuk dikasih tahu Seorang komedian Itu punya empat pantangan Kalau saya kasih tahu Anda Anda pasti kaget Makanya saya tidak akan kasih tahu Dan satu lagi Sebenarnya seorang stand-up komedian Datang komedian itu Tidak perlu ditepuk tangan Gunakan mulut Anda Untuk tertawa Itu cukup Nah ini belum cukup Nah seperti ini maksud saya Perlu saya ingatkan ya Anda datang ke sini Untuk dihibur Untuk tertawa Betul? Betul Ingat tujuan mulia itu Karena gini Ada anggapan Susah membuat orang tertawa Tapi Anda harus tahu Lebih susah lagi Kalau saya sudah di sini Dan Anda tidak tertawa Berarti Anda ingat tujuan mulia Anda harus ingat itu terus Supaya saya tidak perlu mengingatkan Anda Setuju? Tertawa Jangan dijawab Ingat tugas mulia Ini saya bangga sekali Karena Anda orang yang ingat tugas mulia Karena orang itu kategorinya macam-macam Orang sukses Itu adalah orang yang mencari jalan Orang gagal Itu orang yang mencari alasan Orang nganggur Yang sadar Itu mencari pekerjaan Orang nganggur yang tidak tahu diri Itu mencari hiburan Anda tadi ingat tugas mulia ke sini Berarti kategori Anda adalah Orang nganggur yang tidak tahu diri Karena mencari hiburan Sudah nganggur Tertawa tepuk tangan Banyak yang mengatakan saya ini tua Padahal Saya sudah tidak muda lagi Itu hal yang beda Orang tua itu dari usia tua Kalau saya Usia saya sudah tidak muda lagi Tetap sama ya Ingat tugas mulia Karena semulia-mulianya manusia itu Adalah yang ingat tugas mulianya Begitu Anda bisa menyelesaikan tugas mulia Anda akan menjadi manusia yang mulia Enggak mulia Baru mulia Yang jelek angkat tangan Sudah jelek Enggak jujur Ini berat ini Sudah jelek Enggak jujur Ini berat Tapi sekali lagi Anda melihat orang yang Jujur dan sukses Belajarlah dari orang yang Jujur dan sukses Jangan melihat saya Saya bukan orang itu Tugas mulia Kenapa saya bangga sebagai orang Indonesia Karena orang Indonesia itu punya ciri khas Yang tidak ada di negara lain Negara lain boleh sombong Kita harus lebih sombong Jelek boleh sombong Asal siap ditampar Itu prinsipnya Orang jelek itu siap Orang cakep belum tentu siap jadi jelek Tapi orang jelek pasti siap jadi cakep Iya kan Itu yang harus Anda pertahankan Tetep jelek gak apa-apa Yang penting siap Jadi kalau Anda kangen sama saya Cukup Anda mention di Facebook saya Dulu saya ini dikenal orang Gaptek Tapi sekarang sudah enggak Saya sudah beberapa kali jadi trending topic di Facebook Memang trending topic itu dimana? Gaptek Taunya trending topic yang hanya di Twitter Saya itu di Facebook jadi trending topic Topic itu loh Jadi saya sekarang muncul di stand up comedy sebagai pribadi baru Kalau Anda menginginkan saya sering muncul Berdoa lah Mudah-mudahan saya diundang lagi Demikian dari saya mudah-mudahan tidak bermanfaat Saya Cak Lontong Salam lemper Berapa season gak pakai baju naik motor Pak? Antara bronhitis atau paru-paru basah? Oke komik yang satu ini Ini lawannya Jui-jui Silahkan Jui-jui Jangan gantung Aduh Kang mau sidik puasa aja seneng ya Apalagi idul fitri Tunggu idul kurban ya Ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum ya ahli kubur Gak apa-apa Kita semua kan pada akhirnya akan masuk liang lahat Betul kan Makanya kalau mas nanti ketemu sama saya Mas Jui-mas Jui Assalamualaikum ya ahli kubur Bakal saya jawab Waalaikumsalam ya ahli neraka Naujubillah minjalik ya Stok pilih pilih itu Iya ini bulan ramadhan Bulan ramadhan itu bulan yang penuh hikmah ya Dimana setan-setan dibelenggu Kata siapa Asep swaji aja bisa kesini Iya kalau sholat traweh itu kan biasanya 21 rokaat ya Itu capek 23 Oh salah Ini pasti bener nih Ini pasti bener nih Iya dari rokaat 1 sampai rokaat ke 5 ya Gue masih kuat sih Rongkaat 6 sampai rokaat 10 Dengkul gue udah kopong Di rokaat 11 sampai rokaat terakhir Wah udah Gue diganti sama pemain cadangan ya Tapi besoknya sih ya Besoknya gue sholat traweh lagi Dari rokaat 1 sampai rokaat terakhir Tuntas Beres Pakai stunman Joki traweh Iya Kalau bulan puasa itu ya Tidurnya orang puasa aja Bisa dibilang ibadah Bener gak? Tapi jangan tidur terus-terusan Allah itu gak suka orang yang males Bener Tetangga gue waktu itu tidur ya Habis sholat zuhur di masjid Dipindahin sama jin islam di balik beduk Itu hari pertama Hari keduanya gitu lagi dia Tidur lagi Dipindahin lagi di dalam beduk Pas hari ketiga Dia inisiatif ya Udah langsung tidur di dalam beduk Eh malah beduknya yang dipindahin Intinya bulan puasa itu menahan hawa nafsu Siang-siang gue pernah makan waktu itu Nyokap gue marah-marah Jui kamu kenapa gak puasa Puasa kok itu kok makan Kan makannya gak pake nafsu Oh iya ya Ini buat yang non-islam Atau yang gak puasa ya Tolong hargai orang yang Sedang berpuasa Di depan rumah gue waktu itu Ada warteg buka Gue samperin langsung Assalamualaikum Ibu ini bulan puasa Kalau ibu mau jualan boleh Asal tirainya tutup Oh iya mas Nah kalau gitu kan enak ST Mani satu ya Keren-keren ya saudara-saudara Keren-keren banget Gila Rambutnya juga gak nganahan nih Rambutnya tuh apa Kriwil-kriwil gitu Lu tau gak Jui ini Kalau misalnya buka puasa Kalau misalnya gak ada makanan Dia tinggal potong rambut Terus direbus gitu rambut Nah itu lucu-lucu Makasih gak mas Jangan kemana-mana ya Pemirsa yang di rumah juga Jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah yang Satu ini tetap di BOC Battle of Common BOC Battle of Comic Udah 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 Aduh Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Metro TV Ini baru temanya seru nih Apa tadi temanya? Mirip artis Sebenarnya gue pengen ngasih tau Konsep artis Yang paling Pas tuh kayak gimana Ini pasti gak ngerti kan Artis sama selebritis Kayak gimana Nah artis itu Kalau pengen terkenal Biasanya kalau ganteng Harus ganteng banget Kalau jengek jelek Harus jelek banget Ini gak enak nih gue dengernya nih Gak enak Tapi gue sih sebenernya gak masalah ya Kalau misalnya gue harus disejajarkan sama Deretan artis-artis berwajah jelek Gue gak masalah Gue terima Tapi mereka mau gak nerima gue Nanti jangan-jangan ingin lagi Si Jui Si Jui Aku kan bagian dari kalian Enggak 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 Lu ganteng Lu ganteng sana Itu kan parah banget ya Artis kan macem-macem Ada yang artis kaya Nah ini selebritis biasanya Ada juga artis yang miskin Kalau gue sih menengah sih ya Menengah ke bawah ya Tapi Tapi sebenernya gini ya Kalau orang kaya Kelihatan mesen mirebusnya juga beda Kalau artis kaya Dia pasti gini Mas Mirebus satu Rasa ayam bawang Mahal Kalau artis miskin enggak Mas Mirebus satu Rasa ayam bawang Bawangnya pisah Mau saya jual Ya kalau gue sih dibilang Artis juga enggak ya Soalnya gue tampil juga ya Paling sebulan sekali Masih kalah sama tabloid Tabloid seminggu Tabloid bisa tampil dua minggu sekali Seminggu sekali Bahkan apa Kupon togel aja tiap hari Masa gue kalah sama kupon togel ratingnya Tapi sebenernya gini nih Nah Banyak Banyak yang bilang sekarang Ya aku Bang Jui sekarang artis banget deh Sekarang followersnya banyak Wih Followers gue banyak Banyak yang kurang ajar Lu perhatiin aja Kalau di twitter Mereka tuh suka Mirip-miripin gue sama beberapa artis Enggak cuman satu Bahkan banyak artis Bang Jui lu mirip Sule ya Oh enggak 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 Bang Jui mirip Budi Anduk Enggak Bang Jui tuh mirip dramernya Jivilla Diam Ini muka gue Gimana gue Lu bayangin Gimana jadi Perasaannya jadi gue coba Kadang-kadang dimiripin sama Sule Sama Budi Anduk Sama dramernya Jivilla Iya kan Gimana Kasian bokap gue Punya anak mukanya random Tapi bener loh ya Gue memang paling sering banyak orang bilang Kalau gue ini mirip sama Budi Anduk Sorry Gue enggak terima Lu boleh tanya sama Budi Anduknya Dia Lebih enggak terima Hah mirip Jui Bahkan tau Kick Andy Pembawa acaranya siapa Andy F. Noya Pernah dibilang mirip sama gue Sekarang liat rambutnya Botak Itu karena stress dia Enggak mau dimiripin sama gue Andy F. Noya kayak gitu Nah tapi gue Bangga ya Gue pernah ada followers yang bilang Ini katanya sih Katanya Katanya gue Mirip sama Vokalisnya One Direction Bener enggak Iya bener Salah satu prosennya One Direction tuh Tau kan lagunya Baby you light up my world Like nobody else Apa lanjutnya You don't know Oh oh Aku benci makan pisang Itu kayak lagunya Krayon Shinchan ya Enggak lagunya Shinchan itu gini Matahari menyinari Semua perasaan cinta Tapi mengapa You don't know you beautiful Yolanda Coba siapa nih Ada yang mirip artis Melargi mirip gue siapa Bruno Mars Bruno Mars Yeay beneran Gue tuh Dari suara dan wajah tuh 11-12 kali Lu bayangin aja Kalau gue duet Satu panggung sama Bruno Mars Pasti keren kan Lazy Song Gimana lagunya Lazy Song Ah itu Iya kan Ini di panggung Bukan video klipnya Itu yang di video klipnya Bukan gue Saudara gue Bukan Pas di panggung Ini duet sama Bruno Mars Ceritanya ya Bruno Mars yang gitu Bruno Mars Today I don't feel like Doing anything Jui Kerjaan gue cuman siul doang Itu di panggung Enak banget ya Ya jadi Dia yang nyanyi Gue yang siul Kadang-kadang Kalau lagunya sedih Dia yang nyanyi Gue yang nangis Kalau vokalis-vokalis lain kan Keren kan Mana suaranya Oh Kalau gue Mana tangisannya Terus itu baru artis luar negeri Ada juga musisi dalam negeri Itu biasanya Kalau dia sedang ada masalah Pasti bikin lagu Contohnya siapa Anang Hermansyah Dia kalau galah pasti bikin lagu Pernah ku mencintaimu Panggil Mimi Pipi Kau hianati hati Pipi Aurel pun sedih Pernah ku sama Syahrini Tapi kau gak jadi Akhirnya aku sama Ashanti Ah itu macem-macem Nah kalau artis identik Itu pasti punya Nama panggung Contohnya kayak tadi Bruno Mars Itu nama panggungnya Diambil dari Sebuah planet kan Bruno Mars Ada juga Freddie Mercury Kalau gue gak asik ya Jui Pluto Atau Jui Pluto Jajang Komet Yusuf Meteor Ntar kalau bikin boyband Namanya The Tata Suryas Kerjaannya cuma muter-muter ya Sesuai orbit ya Nah kalau artis Dalam negeri Musisi biasanya Ngikut-ngikutin tuh Drumernya The Rock Tau kan drumernya The Rock Itu ngikutin Eno Neutral Padahal Eno Neutral Ngikutin Travis Padahal langsung aja Ke Travis Itu sama aja Kayak lu mas Mau nge-follow cewek cantik Tapi harus nge-follow Bapaknya dulu Padahal Bapaknya gak punya Twitter Internetan aja gak pernah Gak pernah Kalau artis luar negeri Favorit gue Tetep ya Wuih JKT48 Gue seneng sama JKT Weh Nabilah Jangan sebut-sebut mantan gue Gue gak suka Dinyetim Nabilah Lo tau JKT48 Lagunya Iya kan Yang Aita Kata Aita Kata Aita Kata Itu kalau bulan Ramadan Manggungnya beda Itu jadi Alif Batasa Alif Batasa Selamat malam gue cuy Selamat malam semuanya Terima kasih sudah menunggu sampai malam ya Jakarta itu macetnya gila-gilaan ya Tapi gue rada seneng jalan macet di Jakarta Karena di Jakarta tuh orangnya kaya-kaya Mobilnya keren-keren Lo pasti udah gak aneh lagi Lihat Lamborghini di Jakarta kan Lamborghini Ferrari tuh banyak banget Dan gue senengnya kalau macet tuh Kalau disalip gue bangga Lagi nyetir mobil-mobil Gue sedan biasa Disalip sama Lamborghini kan Vroom Depan ketemu lagi Halo Macet ya Vroom Ketemu lagi Hai Mobil lo mahal Mobil gue murah sama gitu Manusia derajatnya sama di mata Tuhan Mobil derajatnya sama di mata Jakarta Gokil Jakarta Tapi kejebak macet di Jakarta tuh gak apa-apa Karena masih banyak pemandangan enak Mobil lo masih AC enak Yang gak enak adalah kejebak macet Dan kebelet pipis Dan lo gak gerak Gak bisa kemana-mana Itu gak enak banget Apalagi lo di mobil Di mobil kan pake seatbelt Lo tau seatbelt mobil kan bentuknya begini Dan begini Kalau lo kebelet pipis Ada daerah terlarang yang gak boleh disentuh Yaitulah di bawah udel Area di bawah udel tuh Kalau diteken tuh yang Yang kalau diteken dikit Seatbeltnya kan neken Ada gemeter-gemeter gitu Dan untungnya sekarang di Jakarta tuh banyak tempat pipis Banyak sevel Iya gak Sevel tuh tempat pipis Kalau macet Tapi ini sevel ini banyaknya udah mulai kalah ya Udah mulai kalah sama banyaknya Cappuccino Cincau Gila Itu siapa yang mulai sih Dimana-mana ada Gila Jalan dikit Cappuccino Cincau Dan saat lo udah nyampe tempat pipis Lo tau gak Jalan dari mobil ke tempat pipis Itu kayaknya jalan terjauh Yang pernah lo jalanin gitu Dan entah kenapa kayaknya nih Area pengeluaran lo tau Kalau lo udah deket toilet Misalnya lagi jalan masih biasa nih Makin deket tuh makin pengen Kok makin pengen nih Makin pengen Makin pengen gitu kan Dia kayaknya tau gitu Dan pas udah nyampe toilet Pas udah nyampe toilet tuh kayak Ngalamin kelegaan yang luar biasa Yang pas nyampe toilet tuh yang Enak gak Orang-orang liat kayak Ini kenapa nih orang gitu ya Dan setelah pipis Dan lo keluar dari toilet tuh Kayak lo ngalamin sesuatu yang beda gitu ya gak Keluar tuh kayak langit Lebih cerah Burung-burung berkicauan Batalnya pres Waduh Bahagia gue bahagia Ya Allah Kita benci sama kementerian agama Korup Lo bayangin coba Itu kan orangnya pake peci kemana-mana ya Pada pake peci jidatnya hitam-hitam gitu kan Tapi korupsi Gue takutnya tuh kayaknya hitam Bukan sering sholat Itu pecinya aja luntur gitu ya Ke bawah jadi agak Hitam Malu-maluin banget sih Gue sebagai orang Islam Malu gue liat yang kayak gitu Kan sebel lo ya Orang-orang yang kayaknya Paling agamis Tapi ternyata korupsi Padahal kan mereka harusnya tau Kalo Tuhan itu maha melihat Tuhan itu maha mendengar Tuhan itu maha mengampuni Itu dia yang mereka tau tuh ya Tuhan maha mengampuni Bener juga Korupsi aja kalo gitu kita semua Rese emang ya Tapi Jakarta makin kesini tuh Makin ngeselin pengendara motornya Setuju gak? Oh pada naik motor semua disini ya Sorry Tapi lo emang pada ngeselin Gue sebel Terutama yang suka ngobrol di motor Tau gak? Dua motor jalan barengan Ngobrol kanan kiri Jalannya di tengah gitu Mau disalib susah Tapi ngobrol aja Asik banget kayaknya Lo gak ada tempat lain Buat ngobrol Harus di motor Itu biasanya gue perhatiin nih Orang-orang yang ngobrol di motor Tuh biasanya Habis nongkrong nih Rame-rame di kafe Terus Jalan arah pulangnya bareng Akhirnya mereka jalan bareng Terus ngobrol di jalan Di jalan ngobrol dari tadi Di kafe ngapain? Gurung-gurung motor gitu Ngobrol sama dari tadi Jangan di jalan Sebel kan? Belum lagi yang suka Gak pake Apa namanya? Gak pake peraturannya Gak dipake semua gitu Perlengkapannya Karena gue sering liat ya Motor malem-malem nih ya Malem-malem Gak pake lampu Duduknya bertiga Lawan arah Kalo mau ngelanggar peraturan Itu satu-satu gitu ya Ini semua diabrakin Kita langgar aja semua ya Tanggung Gak usah pake lampu Duduk bertiga Gak pake helm Lawan arah sekalian Dan gue sebagai pengendara mobil Itu sebel Karena kalo kita nabrak Yang salah gue Kenapa bisa gitu nih Pengendara motor Diburuh kayak senior Tau gak terlalu benar gitu Gue sebel Dan kalo lu argumen nih Misalnya gue pengendara mobil Gue nabrak motor Gak akan beres argumen lu Pasti lu yang salah Argumen sama pengendara motor Itu kayak argumen sama cewek lu Argumentasi gak akan berakhir Sampai lu ngomong Iya aku yang salah Baru beres Habis itu jalan bareng lagi kita Yang susah juga di Jakarta inilah nyebrang Di zebra cross Iya gak? Isinya motor semua Gue waktu itu pernah Dua tahun lalu Gue ke Jepang ya Semua orang tuh Nyebrangnya tuh di zebra cross Gak ada yang nyebrang di luar zebra cross Kalo di Jakarta beda Orang nyebrang dimana aja Kecuali di zebra cross Iya gak deh Nyebrang dimana aja udah Karena orang Indonesia tuh nyebrang Gak perlu zebra cross Nyebrang cuma butuh tangan Asik banget Dan lagi nih zebra cross sekarang Susahnya tuh banyak motor ya Motor tuh kayaknya tuh Kalo di perempatan Gak berhenti di zebra cross Kayak ada yang kurang Dalam hidupnya gitu kayak Aduh gue kayak berhenti Zebra cross deh Gitu kayak Lo sebagai pejalan kaki tuh Mau nyebrang aja Kayak main halang rintang Tunggu gak nih Motor gitu Kalo samping Karena ada ngelewatin bangkunya dulu Misih mas Misih gitu Susah gue cuma mau nyebrang Ya Allah Dan kayaknya emang motor di Jakarta tuh Gak mau ngeliat ada celah kosong dikit Harus diisi Kosong isi Kosong isi Ada yang udah sampe depan Ada yang kosong Mas masih kosong nih mas Isi mas Isi Belum lagi yang terakhir Yang paling gue sebel ya Kalo tadi kan dia emang Gak pake helm Gak bawa helm Kadang-kadang ada yang helmnya dibawa Tapi ditaruh di sikut Ditaruh disini Dia pake aja santai gitu Kan helm lu ada Kenapa gak dipake Emang sikut lu lebih berharga Daripada kepala lu Gue yakin orang yang gini Otaknya di sikut Sekalian aja pake dua kanan kiri Otak kanan otak kiri Jadi kalo mau mikir Ah mikir dulu ah dia begini nanti Terima kasih semuanya Selamat malam Terima kasih banyak Terima kasih banyak